Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama Dapur Manda Kali ini aku mau masak Apa ini? Tebak-tebak-tebak-tebak Sarden Nah, aku menggunakan sarden merek Botan Nah, dan Bahan yang aku perlukan adalah Nih, ini adalah bahan-bahan yang Manda biasa pakai Kalau Manda ingin membuat sarden Yaitu, ada tomat di sini Ada bawang merah dan ada bawang putih di sini Dan ada cabai sesuai selera Yuk ikuti gimana caranya Manda memasak sarden Pertama-tama, semua bahan kita cuci Nah, ini sudah Manda kupas ya kulitnya Kemudian kita siapkan Nah, kita siapkan Telenannya Kemudian kita mulai iris dari Berambang atau bawang merah Jadi, persis kalau kayak teman-teman bikin oseng-oseng Bedanya Ini nggak pakai daun salam ya Jadi, ini tuh kayak oseng-oseng sarden Nah, ini adalah berambang dan bawangnya Kalau bikin oseng apa, sarden ini Jumlah berambang sama bawangnya Itu banyakan berambangnya Tuh, jadi kita udah Nyiapin Sesudahnya adalah Lombok Jadi, paling enak itu kalau pedas Jadi, sarden mau dalam isi apapun sausnya Itu nanti akan kita buang Jadi, sausnya sarden itu akan kita buang Kita ganti dengan si saus oseng-oseng ini tadi Dari bahannya apa Manda? Cuma kecap manis Sama gula, garam Udah Tambah air Udah enak banget Nah, Manda selesaikan dulu ya Ini potong-potongnya Nah, ini adalah bahan yang diperlukan Mirip banget sama kayak bikin oseng-oseng kan Ada bawang putih, bawang merah Cabai rawit, cabai hijau Dan juga tomat Nah, bahannya cuma ini aja Sekarang Kita ambil si sarden ini tadi Nah, kita ambil sarden Kemudian kita pilih yang gampang banget bukaannya nih Cuma tinggal di Tuh Ya Terus dibuka Tekan Lalu tarik Nah Mudah banget kan? Tuh Kemudian Manda akan buang kuahnya Dan Manda sisakan si sardennya Tuh Tuh Jadi nanti saat kita memasukkan Teman-teman akan lihat bahwa kuahnya gak ikut dimasukkan Nah, ini adalah bahan untuk membuat sarden alamanda Tuh Enak banget Enak banget wajib dicobain ya Kalau nanti lihat video ini Nah, sampai lah kita ke proses memasukkan Pertama-tama kita siapkan wajan Kemudian kita nyalakan api Lalu kita gunakan minyak Di sini Manda pakai api kecil Lalu tuang minyaknya Terserah teman-teman Tuh sedikit aja Prosesnya persis banget Dengan Membuat seng-seng Kita masukkan dulu bahannya Yaitu Bawang merah Dan bawang putih Ayo kemarin Kalau sering masak sama Manda Tahu ya Masak itu Tidak perlu Tergesa-gesa Ya kan? Sampai layu Dan baunya Harum Kalau sudah tercium Wanginya Sudah harum Yang kedua kita masukkan adalah Cabai Cabainya Itu bebas aja Sesuai selera teman-teman Lalu kita tunggu Sampai layu Nah kalau cabainya Cabainya sudah agak layu Oke Dan baunya Dan baunya Sudah bikin wangi Satu ruangan Yang berikutnya masuk adalah Ayo apa coba coba Ayo apa coba coba tebak Ayo apa coba tebak Yang masuk adalah Sarden kita yang masuk Nah jadi Sarden yang dimasukkan Hanya hanya ini aja Hanya ikan Hanya ikan Hanya ikan sardenya aja Kita akan ganti kuahnya Dengan kuah dari oteng-oteng Nah jadi ini cuma diambil Diambil dagingnya aja Jadi tidak ada kuah satu pun Di sini ya Nah sesudahnya Kalau sudah kita ambil air 100 cc aja Lalu kita masukkan Baru kita Haduk Haduknya gak usah dibolak-balik Karena takut Sardenya remuk Nah jadi cukup digeser-geser aja Tuh Kemudian Sausnya kita bikin sendiri Tadi pakai apa Tada Pakai si tomat Nah Jadi manda masukkan tomatnya Lalu Anda ambil garam Nih Jadi aku pakai garam Sekali lebih segini Lalu aku ambil Si gula aren Nih Ini manda masukkan segini Nah jangan lupa Kecap Sesuai selera teman-teman aja Setengah sendok makan boleh Satu sendok makan boleh Sesuai selera teman-teman ya Kemudian kita aduk pelan Supaya Semua tercampur Jadi yang penting tuh Menggeser ikannya ini pelan-pelan ya Karena ikannya ini Riskan remuk Nah Sudah Kalau sudah Lalu kita Diamkan Nah Jadi Kita sudah Mulai Tuh Sudah Sudah agak Matang ya Nih Dengan dicirikan Gula jawanya Gula arennya Sudah Hilang Kemudian Tomatnya juga Sudah mulai layu Nih Kemudian Kita akan Habiskan airnya sedikit Jadi Biar Tidak terlalu banyak airnya Jangan lupa Teman-teman Jangan pernah Melewati Apa Tes rasa Ya Jadi asal Dia sudah mendidih Kemudian Gula arennya Sudah larut Yang kita lakukan Adalah Melakukan Tes rasa Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Ya iyalah Masak sendiri Dipuji sendiri Ya kan Nah Tuh Coba teman-teman Lihat deh Jadi Itu Kuahnya Sudah mulai Habis ya Nah Maka dari itu Ini sudah bisa Dinyatakan Matang Nah Selamat makan siang Ya teman-teman Penasaran Gimana cara Manda platingnya Yaudah Ini diakhirin dulu deh Masaknya Nanti kita Melanjutkan ke Platingnya ya Sekian dari Dapur Manda Jangan lupa like Comment Dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Nah Ketemu lagi kan Jadi Ini adalah Sardin Yang sudah Manda masak Tanpa menggunakan Sausnya Jadi Gampang banget kan Tadi Lalu Ini adalah Yang Teman-teman Di instagram Tanyakan Loh Manda kemarin Bikin lodeh Manda kemarin Sekarang bikinnya Sardin Terus Pakai nasi dong Iya Tapi Februari ini Alhamdulillah Kita mau Coba si Nasi Merah Nah Sama aja Teman-teman Jadi Kita cukup Tinggal Ambil Apa Ambil Nih Lauknya Ini adalah Porsinya Panda Tuh Jangan lupa Tomatnya Ini tuh Dijamin Kalau sudah Pernah Masak Nih Sarden Alamanda Disayang Sama suami Ya kan Suami Yang masing-masing Oke Nah Demikian Ini adalah Sarden Yang aku makan Bersama Nasi merah Aladapur Manda Sekian Sekarang Pamitan lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax